Halo assalamualaikum teman-teman semua salam sejahtera oke pada video kali ini saya akan membahas tentang oli kompresor AC mobil nah pada dasarnya oli kompresor AC mobil itu apakah bisa berkurang jawanya bisa jadi perlu penambahan atau pengecekan secara berkala nah di video ini saya akan memberikan contoh oli kompresor yang kurang atau cara ngecek oli kompresor AC mobil dengan melihat bagian komponen yang satu ini nah teman-teman bisa mengecek kondisi oli kompresor AC mobil itu kurang atau tidak bisa melihat dari bagian nah teman-teman semua bisa mengecek kondisi oli kompresor kurang atau tidak saat kita melakukan penggantian filter dryer khususnya filter dryer silika seperti pada video kali ini ini bisa kita lihat kondisinya itu kering atau basah untuk filternya nah ini kita coba ambil oke bisa teman-teman perhatikan kondisi filternya ini kering sekali ini menandakan bahwa oli kompresor itu sudah berkurang atau bahkan sudah habis maka perlu dilakukan perawatan secara berkala untuk penambahan oli kompresor jika hal ini dibiarkan maka kompresor akan dalam waktu dekat biasanya akan mengalami kerusakan kerusakan kompresor yang diakibatkan karena kurangnya oli bisa terjadi seperti kompresor macet atau kompresor bersuara kasar dan lain sebagainya oli kompresor kurang juga mempengaruhi kedinginan jadi jangan lupa buat teman-teman semua untuk lakukan perawatan secara berkala umumnya itu setiap 20.000 km itu dilakukan penggantian filter dryer silika seperti ini dan penambahan oli kompresor oke pengecekan dengan cara melihat dari filternya ini dapat dilakukan khusus untuk filter dryer yang tipe silika seperti ini kalau yang tipe tabung permanen atau tabung seperti dari tancap itu tidak bisa kita melihat kondisi olinya kurang atau tidak oke terima kasih itu sedikit video dari saya semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat teman-teman semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati